Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi rendungan bagi kita, Markus Pasal 11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betpage dan Betania yang terletak di Bukit Jaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan, dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Osana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud, Osana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Jerusalem, ia masuk ke baik Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan kedua belas muridnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat di Jerusalem, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah kemari. Dan jikalau ada yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Maka pergilah murid-murid itu, dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, Apa maksudmu kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, Tuhan memerlukannya. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya, menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon. Mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujijat yang telah mereka lihat. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus tiba di Yerusalem dengan dieluh-eluhkan orang banyak sebagai domba pilihan untuk penebusan dosa seluruh mat manusia. Dan Yesus telah memenangkan kita dari semua peperangan kita. Berjalanlah bersama Yesus untuk mengalami kemenangan demi kemenangan setiap waktu sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Kerajaannya berbeda dari Raja-Raja dunia ini. Raja dunia dominan dengan kemegahan, kekuasaan, dan keperkasaan. Yesus datang dengan kesederhanaan. Yesus datang dengan kerendahan hati. Yesus datang membawa kasih dan damai sejahtera. Sejak kedatangannya ke dunia ini, dia tampil sederhana. Yesus datang dengan menunggangi keledai. Binatang keledai dalam tradisi timur adalah lambang binatang yang damai. Tidak seperti kuda yang melambangkan keperkasaan dan peperangan. Karenanya seorang Raja hendak datang menunggangi kuda jika ingin berperang. Dan naik keledai jika ingin menunjukkan bahwa dia datang dengan damai. Yesus datang menunggangi keledai, melembangkan kedatangannya sebagai Raja Damai bukan untuk bertempur. Yesus datang bukan dengan kekerasan, tetapi Yesus membawa kasih dan damai sejahtera. Kita sudah melihat bahwa perang tidak pernah menyelesaikan apapun. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yesus datang bukan untuk berperang. Yesus datang bukan dengan kemegahan dan keperkasaan. Dia datang dengan kerendan hati dan kesederhanaan. Yesus datang membawa damai sejahtera, supaya seluruh ciptaan hidup dalam damai. Kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan seluruh ciptaan. Asal kita taat kepada Yesus Sang Raja Damai itu, damailah hidup kita dan damailah dunia ini. Minggu ini adalah Minggu Palmarum. Mari kita rayakan dalam semakasih dan pengorbanan, seperti yang diteladankan oleh Yesus. Tinggalkan kekerasan hati, terima kemurahan dari Tuhan. Tinggalkan perdebatan, dan mengalalah dalam kasih Tuhan. Minggu Palmarum, kita semua diajak untuk mengenang sengsara Tuhan Yesus, untuk menembus dosa kita seluruh umat manusia. Tangisilah diri kita yang berdosa, yang telah ditebus walau tidak layak, betapa berharga kita di mata Tuhan. Hargailah diri kita, dengan merawatnya untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Sudah waktunya kita memberi hidup kita, untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini waktunya bagi kita, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk mengalami kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita setiap waktu. Hari ini kita diajak untuk menyambut Yesus, melibatkan seluruh hidup kita, bukan hanya pakaian dan tampilan kita, apalagi hanya dengan ranting-ranting pohon kering yang tidak bernyawa. Hari ini kita diajak untuk menghamparkan kehidupan kita seutuhnya, untuk dimasuki oleh Yesus. Mari kita sambut Yesus sebagai Raja Damai dan Juru Selamat kita, dan biarlah hati kita berseru dengan iman yang teguh, osana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan kiranya memberi kita iman yang teguh, untuk terus berjalan beriringan dengan Yesus, dengan sorak pujian, memasuki Yerusalem abadi. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.